Halo Sobat GSM, di video kali ini, GSMN akan unboxing dan review gimbal untuk ponsel, yakni, Bricka B-Steady XS. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe untuk sama-sama kita bangun channel ini. B-Steady XS merupakan gimbal kecil yang memiliki banyak fitur, seperti 3 axis, piece tracking, quick roll switch, moment mode, zoom control, timelapse, panorama video, dan masih banyak lagi yang lain. Pertama, kita buka kotak dari B-Steady XS ini, untuk melihat isi di dalamnya. Di bagian depan kotaknya, terdapat logo B-Steady XS, dan teks ultralight smartphone gimbal. Berikutnya, ada gambar dari unit B-Steady XS. Di bagian bawah, ada keterangan beberapa fitur utama yang dimiliki gimbal ini. Di bagian belakang, ada keterangan cara penggunaan gimbal dan spesifikasi. Gimbal ini memiliki berat hanya 259 gram dan sudah termasuk baterai. Jadi, tidak salah jika B-Steady XS disebut ultralight smartphone gimbal. B-Steady XS ini memiliki 3 varian warna, seperti white rose gold, white silver, dan black silver. Dan yang kita unboxing kali ini adalah warna white rose gold. Harga dari gimbal ini sangat terjangkau, hanya 1 jutaan, dan bisa didapatkan pada toko online resmi Brika. Link penjualan resmi bisa kalian cek di deskripsi. Langsung saja kita lihat isi dari kotaknya. Di dalam kotak kita akan mendapatkan amplop berisi kartu garansi dan buku manual. Berikutnya, ada unit dari B-Steady XS, kemudian mini tripod, kabel USB, ada hand strap, dan kantung gimbal. Selanjutnya, kita bahas cara penggunaan, fungsi tombol, dan fitur menarik yang dimiliki gimbal B-Steady XS. Di bagian depan gimbal, terdapat tombol power yang tidak hanya untuk menghidupkan dan mematikan perangkat, tetapi juga bisa digunakan untuk beberapa fungsi lain. Berikutnya, ada tombol shutter yang bisa digunakan untuk merekam video dan untuk mengambil foto. Selanjutnya, ada tombol joystick yang berfungsi untuk pen kiri kanan dan tilt up tilt down. Di atas joystick ada lampu indikator baterai dan lampu indikator bluetooth. Di bagian samping ada slider untuk zoom in dan zoom out. Di bagian depan juga ada petunjuk penggunaan dari gimbal. Sebelum kita menghidupkan gimbal, pertama kita buka dulu kuncian-kuncian yang ada. Seperti di bagian tengah ada kuncian pen kiri kanan, dan kuncian di bagian atas juga kita buka. Setelah semua kuncian dibuka, selanjutnya kita pasang ponsel di gimbal, lalu hidupkan gimbal dengan cara tekan tahan tombol power. Untuk mengkoneksikan ponsel ke gimbal, tinggal menghidupkan bluetooth di ponsel dan sambungkan. B-Steady XS menggunakan bluetooth versi 4.2 untuk koneksinya. Setelah ponsel terhubung, selanjutnya buka aplikasi B-Steady XS. Aplikasi ini sudah tersedia di Google Play dan App Store untuk didownload gratis. Setelah membuka aplikasi, biasanya diminta untuk mengupdate firmware ke versi terbaru. Setelah aplikasi terbuka, kita akan melihat banyak tampilan menu yang bisa kita gunakan untuk mengoperasikan gimbal. Seperti mode zoom in, zoom out, dan mengatur fokus. Berikutnya ada setting untuk pengaturan kualitas saat ukuran video dan foto. Ada banyak pengaturan untuk gimbal yang bisa disesuaikan dengan kebutuhan. Berikutnya mode piece tracking dan object tracking. Dengan mode ini, secara otomatis gimbal akan mengikuti gerakan dari objek yang telah ditentukan. Kemudian di sebelah kanan atas, ada simbol tangan untuk kontrol gesture dan ada filter. Selanjutnya mode yang paling menarik adalah moment. Di mode moment terdapat beberapa fitur lagi yang bisa kita gunakan untuk memaksimalkan hasil rekaman. Seperti Inception, fitur ini mampu memberikan kesan rotasi yang sinematik dengan rotasi hingga 270 derajat. Berikut contoh hasil videonya. Selanjutnya ada panoramik video. Fitur ini dapat memberikan pan kiri kanan yang sangat lembur secara otomatis. Berikutnya ada smart motion timelapse. Dengan menggunakan fitur ini, dapat menghasilkan timelapse yang sinematik dengan adanya tambahan gerakan. Berikutnya, fantastic rotation. Ini adalah fitur rotasi yang mengikuti musik back sound. Dan fitur terakhir adalah dolby zoom yang mampu memberikan efek sinematik pada saat melakukan zoom. Aplikasi BSDXS juga menyediakan back sound di setiap mode moment. Dan back sound tersebut juga bisa dimatikan. Brika BSDXS adalah pilihan paling tepat saat ingin memaksimalkan hasil perekaman video dari ponsel. Selain fungsi utamanya sebagai stabilizer, juga memberikan banyak fitur menarik yang tidak diberikan gimbal lainnya. Selain itu, dengan ukuran kompak dan ringan, membuatnya sangat mudah dibawa kemana-mana. Bagi sobat GSM yang ingin memiliki gimbal ini, kalian bisa langsung cek link penjualan di deskripsi. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga informasi yang saya sampaikan bisa bermanfaat buat kalian semua. Mari support channel ini dengan subscribe, like, dan di-share. Sampai jumpa di video menarik berikutnya. Terima kasih sudah menonton video ini.